Intro Halo Assalamualaikum Balik lagi sama Nexcraft Kali ini aku bakal share ke kalian Gimana cara membuat buket snack Dengan modal cuma 8 ribu Dan ini gak usah Pake lem lilin loh Langsung simak tutorialnya ya Langsung aja Siapin kardus bekas Yang kira-kira ukurannya muat ya Untuk buket ini Dan snacknya ini aku pake taro 1000 rupiah Terus super keju 1000 Satunya 500 Sipa juga satunya 500 Tenggo satunya 500 Dan wevelo satunya 1000 Jadi total untuk snacknya ada 6000 rupiah Dan langsung aja kita susun Untuk bentuknya Kira-kira seperti ini Setelah itu kita tandai dengan pulpen Untuk bentuk dari kardusnya ini Kemudian kita gunting sesuai dengan cetakannya tadi ya Untuk mengguntingnya ini agak ke dalam Jadi gak usah pas sama pulpennya tadi Jadi agak ke dalam biar nanti kardusnya tidak kelihatan ya Waktu menyusun buketnya Dan kita siapkan kardus lagi Ini kita kira-kira aja Untuk pegangannya Jadi ini kardusnya langsung aja digulung Dan kemudian Di isolasi Untuk pemasangannya kita pake double tape aja Udah kuat Dan kalau udah Langsung aja Untuk snacknya dipasang Sesuai dengan Bentuknya tadi ya Dipasangnya pake double tape Nah misal kalau kalian ragu Masih kurang kuat Kalian bisa double in lagi Pakai isolasi di bagian depannya Nah udah ketempel semua Untuk kardus sisa Kanan kiri yang di bawah itu Langsung aja kita lipat ke dalam Jadi nanti agar pegangannya lebih kuat ya Jadi kita satukan Pakai isolasi Next untuk covernya Kita pake kertas kado Harganya seribu rupiah Langsung aja Aku bagi menjadi Empat bagian Dan kita pake dua bagian dulu Jadi kalian bisa ikutin Langkah-langkahnya Seperti yang di video ya Dan untuk kertas kado Sisanya tadi yang dua Aku potong lagi menjadi dua bagian Jadi disini Untuk kertas kado Aku pakai Enam potong ya Jadi pertama Kita bagi menjadi Empat bagian Kemudian yang dua bagian Kita bagi lagi Menjadi empat Jadi ada enam potongan ya Dan selanjutnya Dan selanjutnya Tempelkan Kertas kado nya Yang udah kita susun Ke buket snack nya Jadi kalian langsung aja Ikutin langkah-langkah Seperti yang di video ya Jadi ini Praktis banget Dan simple Karena gak usah Pake lem lilin Ini udah kuat ya Jadi buat kalian Yang gak punya lem tembak Kalian bisa pake Cara ini ya Bisa pake Isolasi Nah ini yang aku bilang tadi Kertas kado yang dua tadi Dipotong lagi menjadi dua Jadi total keseluruhan Untuk kertas kado nya Ada dua besar Dan empat kecil Dan empat kecil Dan potongan kertas kado yang terakhir Untuk pegangannya Ini aku pasang segitiga Miring seperti ini Jadi biar menutupi ya Karena kertasnya sisa ini doang Dan langsung aja Ditempelin Isolasi Untuk bagian belakangnya Jadi atur aja Biar serapi mungkin Dan untuk step yang terakhir Kita kasih pita Ini pitanya 2,5 cm Satu meternya Harganya Seribu rupiah Dan untuk cara Membuat pita seperti ini Bisa kalian lihat Di link Pojok kanan atas Ini aku kunci Dipakai isolasi Nah jadi langsung aja Ditempelin Pakai double tape Nah udah jadi Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Ke sosial media kalian ya Terima kasih Bye, dan see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax